Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan kegiatan pemberian surat pemberitahuan kepada pemilik lahan bangunan liar di atas lahan milik Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta di RT01 RW02 Peluran Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung. Pemberitahuan tersebut berupa surat perintah 1 diberikan langsung oleh Satgas Satpol PP Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur kepada penghuni bangunan liar. Cahmat Pulau Gadung Bambang Pangistu mengatakan kegiatan ini merupakan proses daripada pelaksanaan penegak perda, di mana tanah aset Dinas Damkar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah didirikan bangunan liar berupa gubuk dan bedeng oleh warga yang tidak bertanggung jawab sebagai tempat tinggal. Pihak Kecamatan sendiri sudah melakukan sosialisasi beberapa minggu sebelumnya, dan hari ini diberikan surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan liar tersebut. Dirinya berharap setelah surat pemberitahuan disampaikan, pemilik bangunan liar bersedia membongkar bangunannya sendiri. Menurutnya, usai ditertibkan rencananya, lahan tersebut akan dijadikan kantor Sudin Damkar Kota Administrasi Jakarta Timur. Jadi, kegiatan pada hari ini adalah proses daripada pelaksanaan kegiatan penegakan perda. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa di lokasi tanah aset MPROV DKI Jakarta, dalam hal ini tanah Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Penanggulangan Rencana, itu ada beberapa warga yang menduduki atau yang mendirikan bangunan di lokasi tersebut. Kemarin tahapan yang sudah kita lakukan adalah sosialisasi, kemudian hari ini kita akan menyampaikan surat pemberitahuan untuk mengosongkan lahan tersebut. Ya, nanti dilanjutkan dengan surat peringatan, SP1, SP2, SP3. Kemudian, mudah-mudahan kalau misalkan surat pemberitahuan ini sudah disampaikan, jangan sampai ke SP lah, mereka dengan sadar untuk membongkar sendiri. Kalaupun nanti sampai dengan SP, kita harus melakukan penegakan tersebut dengan cara penertiban, ya, apa boleh buat, itu akan kita laksanakan, karena memang kita mengambil hak kita ya. Dan itu tanah tersebut, di lokasi tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat. Ya, MPROV dalam hal ini akan membangun kantor, suku dinas, pemadam dan kebakaran, Penanggulangan Rencana, Kota Administrasi Jakarta Timur. Dan tentu itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di masyarakat Jakarta Timur. Kira bangunan liar ada berapa? Kurang lebih bangunan-bangunan liar yang, ya, itu bubuk ya, bubuk yang dimanfaatkan oleh para pemulung di situ yang memang dikoordinir oleh Roni CS. Itu ada kurang lebih sekitar 72 bangunan-bubuk-bubuk liar tersebut. Dari Keluran Rawa, Mangun Kecamatan Pulau Gadung, Tim Timur Jakarta, GoAidi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.